Hai gambar seimbang ya 25 34 30 untuk pendinginnya tidak mengalami perubahan yang drastis jadi aman ya biasanya kalau untuk biasanya tidak seimbang tiba-tiba sini akan panas sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sobat-sobat Putra Nusa'afi hari ini akan merakit power dengan driver MCRD V3 ini beli online sudah agak lama tapi baru akan saya pasang sekarang ini nanti akan menggunakan empat set transistor Toshiba yaitu C5200 yang ini kemudian yang ini adalah A1943 yang saya pasang transistor finalnya seperti ini kemudian ini untuk skonnya juga sudah saya pasang untuk pegangannya ini saya kasih dua karena yang satu ke transistornya kemudian ini sekarang kita tancap-tancapkan untuk skonnya yang kabel merah untuk kolektor ke C5200 ini tancapkan di skon sebelah sini kemudian untuk basis transistor 5200 dan yang tegangan negatif untuk transistor A1943 kemudian bagian bagian basisnya yang main kemudian untuk outputnya atau emitternya emitternya kabel biru kemudian kabel hijau tabel hijau yang negatif dan untuk ground ini adalah kabel yang hitam dan outputnya ini menggunakan cepitan speaker sudah saya hubungkan di out emitternya kemudian untuk yang background ini kita solder dulu untuk perkabelan semuanya sudah selesai sekarang kita cek dulu untuk DCO nya sekarang kita cek dulu DCO nya untuk ini sudah saya tancapkan untuk colok ukurnya di terminal cepitan kita nyalakan untuk multi kemudian aku ini sudah nyala DCO nya ini otomatis jadi sudah sudah diperkirakan disetting oleh pembuatnya DCO itu sudah 0,0 untuk bias nya untuk yang negatif 30 yang positif nomor seimbang ya 25 34 30 untuk pendinginnya tidak mengalami perubahan yang drastis jadi aman ya biasanya kalau untuk biasanya tidak seimbang tiba-tiba sini akan panas sekali jadi ini untuk pengecahkannya biasanya untuk DCO nya sudah aman kemudian biasanya juga sudah bagus sekarang kita beri beban loudspeaker kabel loudspeaker nya sudah saya cepetkan kita gunakan loudspeaker yang ada di di teras rumah kita gunakan satu saja yang sebelah itu 15 n kali 2 kita tancapkan inputnya itu sudah duduk sekarang kita masuk ke audionya kita cek sound untuk cek sound ini inputnya dari YouTube kemudian untuk yang speaker mid atau high pakai ampli itu yang bawah kita nyalakan untuk suara MP3 nya kita nyalakan untuk suara MP3 nya kita nyalakan untuk yang mid dan high nya dulu volume untuk mid dan high kita putar sekian dulu untuk merangkai power dengan driver MCRDV ini kita nyalakan untuk suara MP3 hanya hangat sedikit sekarang kita pakai trafo yang ini kita matikan dulu sekian dulu untuk pembuatan perakitan dan cek sound hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semoga bermanfaat selamat sore jelang siang hei selamat siang jelang sore selamat siang jelang sore Terima kasih telah menonton